Hai mas buka acaranya Mas bila kau marah pada kasihmu lebih sayanglah pada ibu itu lagu siapa kembali lagi dibake kok itu lagu siapa lagu Romirama ko kenapa lu nyanyiin lagi senang lagi senang karena lagi kangen ibu emang judulnya ibu tentang ibu Oh tentang ibu bila kau sayang pada kasihmu lebih sayanglah pada ibumu bila kau patuh pada rajamu lebih patuhlah pada ibumu hahaha emang ada lagu itu ada roh-roh judulnya keramat keramat lah sentyong bukan beda saya itu stasiun ini keramat jati selamat datang kembali teman-teman selamat datang kembali di Pakai kok bacain kejadian ngocok masih bersama gue Erwin dan saya Ali Akbar kita selama satu jam kedepan akan ngobrol-ngobrol bacain berita-berita up to date betul ini ini akhir-akhir ini yang sering lewat FYP lu apa akhir-akhir ini ah 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 gol pertama Messi di intermiami di intermiami di intermiami masih baru kok gimana gini gimana ya gimana kayak lagi pegang gelas lagi pegang gelas gitu tapi yang komen sih bilang dia pegang piala begitu gokil untuk menunjukkan bahwa dia akan segera mengangkat piala di intermiami di intermiami keren memang the real god Messi bro Messi Messi bro ngeri 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 tapi lu sukanya Madrid iya tapi aku memang akui kalau Messi itu keren kalau kau apa kok yang muncul FFP masih Tom & Jerry ya Allah beda sekali kok kita kalau saya kan memang pecinta sepak bola kau emang pecinta kucing oh iya sih di kontrakan kan ada kucing bro iya ada kucing yang dia ganggu-ganggu kita kalau main pes tapi suka gigit bu kok memang kucing iya lagi aktif-aktif ya suka manjat-manjat gigit-gigit gitu keren ntar 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 nih nyangkut nih kucing nggak sadar di belakang ikut terus ikut kemana-mana ya diem ya diem ya tempok jadi kemarin yang cukup rame ini ini berita salah satu ketika rapat sidang ya oh iya rapat paripurna iya ada apa sih dewan ya anggota dewan yang main candy crush katanya ibu-ibu toh iya ibu-ibu katanya dia main candy crush padahal jelas-jelas kalau itu main slot terlihat di gambarnya sih seperti judi slot oh iya 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 berharap Max win Max win apa? menang gede woy istilah-istilah apa? istilah-istilah judi slot mirip karena kemarin gue juga baca berita ternyata ada seorang pria di Surabaya ya kalau nggak salah dia ketangkep main judi slot ketika lagi di warkop di warkop? mm-mm di warkop dia main judi slot warga ngaduin ke polisi dia ditangkep satu itu juga ancamannya 10 tahun penjara kurang lebih dia depositnya cuma Rp100.000 kasihan banget 10 penjara berapa? kurang lebih ancaman penjaranya 10 tahun dia cuma deposit Rp100.000 sisa duitnya di saldo Rp50.000 ya aduh sial sekali baru main Rp50.000 ketangkep aduh sial sekali kamu mas udah dibilang kalau main mending di gedung aman aman diam-diam ya kalau mau main kalau yang itu enggak ditangkap? yang ibu itu? enggak tahu deh beritanya ditangkap enggak sih? enggak dipecat tapi katanya oh dipecat ih kasihan ibu lagi mau main orang lagi rapet ya kan sampingan sampingan iyo enggak sampingan mungkin bagi dia hobi gitu mengisi waktu luang tapi jarang-jarang loh maksudnya apa? maksudnya jarang-jarang ada yang yang biasa kan kalau rapet begitu lebih memilih tidur ini dia pilih main nah kalau tidur mungkin dipikirnya oh enggak ada manfaat gue tidur kalau gue main judi kan siapa tahu di sambar petir Zeus eh sabar petir Zeus itu apakah? Zeus itu salah satu mainan judi slot ya? iya salah satu mainan judi slot katanya tapi dia beda dengan slot? beda dengan slot? slot itungannya? tapi? ya itu salah satu mainannya petir Zeus oh dia kayak 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 gif begitu? gif besar? iya iya kayak dapat kayak orang bilang gue kurang paham gue wede wah serius kapan? iya iya cuma denger-denger baca berita-baca berita jadi tahu gitu eh eh kok wede makanya baca berita anjir enggak aku kira kau sering main enggak enggak gila lah biasa orang-orang Cina tuh jago main-main judi mahyong mahyong gue mahyong tau anjir masa nggak tau mahyong samgong mahyong samgong mahyong yang pakai kayak cepek itu judi juga domino domino kayak domino gitu domino Las Vegas tuh apa lagi tuh Las Vegas kan tempat judi-judi tuh main domino segala macem-macem mahyong tuh ya kayak domino Cina gitu lah gitu-gitu gue enggak paham itu aja itu kan sering ada di film kungfu kungfu oh domino gaple nih pizza lama lalu baru oh WD 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 gitu-gitu aja kerjaan lo selamat datang kembali pendengar El Cuk Entertainment iya selama satu jam kedepan kita ada di segmen Bakekok bacain kejadian kocak dimana ada kejadian kocak disitu ada kami yoi apa yoi yoi dilanjut mas kalau saya selesai ngomong titik ada lanjutannya bagian mas betul kita akan lanjutkan selama satu jam kedepan kita bacakan kejadian-kejadian kocak yang akan membuat kalian terhibur dan disini selain terhibur kalian juga akan bisa ngobrol dengan kita secara langsung oh iya bisa bisa dengan cara kalian telpon di nomor yang ada disini dimana gak ada mas ada bacain nomornya bacain 0811 1882 245 WD coba tanpa ngeliat apal gak 0811 1882 245 disitu bisa telpon langsung disitu dan kita akan ngobrol-ngobrol lu gak secinta itu sama El Cuk kalau nomor whatsappnya aja masih baca ya elah coba nih 0811 1882 245 ya elah karena jedanya sudah lama dari tadi buat kau hafal lo coba nenghafal ya elah 0811 1882 245 itu juga saya hafal kalau begitu bro El Cuk sayang banget temen-temen yang dengerin bisa interaksi langsung bisa komen-komen juga di live youtubenya bisa mau nelfon juga bisa di nomor whatsapp tadi yang kita sebutin boleh banget ngobrol-ngobrol bareng kita bisa komentar-komentar apapun yang kalian mau komentar nanti kita bacakan kalau tantangan juga bisa? bisa tantangan bisa bisa juga kasih gif kalau misalnya teman-teman nonton langsung di aplikasi langit musik bener bisa kasih gif dan kasih challenge ke kita nanti suruh apapun akan kita lakukan disini oke baik kita masuk ke content pertama langsung sore hari ini ada kejadian apa tuh ku Irwin? kamu yang pertama ku? gak kocak gak viral gak ada biasa di depannya ada kocak ada viral ini sudah berubah ini gak ada gak ada berita doang itu kurang uang saat beli bensin pengendara motor ini jadikan kelapa sebagai jaminan kok bisa ada kelapa tiba-tiba tampak dalam tampak dalam video sang tria dan petugas SPBO seperti sedang berdebat mending ya pengendara motor Yamaha NMAX biru ini tampil sangat nyentrik dengan setelan baju warna-warni ditambah dengan topi koboy coklat yang mencolok oh iya dari motornya aja kelihatan motor mahal nih Yamaha NMAX iya kan bener kan iya NMAX itu mahal nih DP aja berapa belum topi koboy coklat yang mencolok beli di Sopima minimal 200-300 ini betul beli di pantai parang tritis 50 iya bener pantai parang tritis ada 50 tempat wisata ya iya biar gak kepanasan belum lagi bajunya warna-warni beli kaos polos beli cetnya emang motifnya udah warna-warni gak perlu beli cet jadi jika dilihat dari gelagatnya pria ini beberapa kali seperti berusaha untuk kabur tapi petugas SPWU terus menahan dia dengan memegang bagian depan motor lucunya saat berdebat si pengendara malah mencoba untuk menawarkan buah kelapa sebagai jaminan waduh kenapa kelapa ya kalau diperhatikan dengan seksama pria tersebut memang sedang membawa kelapa di bagian depan jok motornya itu pengendara motor niatnya itu ngisi bensin sampai full tapi dia cuma bayar 10 ribu karena duitnya kurang akhirnya petugas SPWU nahan dia ketika dia mau pergi ngasih pengendara motor ini ngasih buah kelapa sebagai jaminan kalau dia gak akan kabur sabar 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 maksudnya dia ini dari mana tiba-tiba dia udah bawa kelapa nih iya iya lagi dari pasar mungkin beli awus kan sore sore beli es kelapa niatnya iya oh lebih gede es ini es kelapa asli gitu tapi tapi kenapa gak ada di beritanya kalau misalnya begitu kan bisa ditulis seorang pengendara baru pulang beli es kelapa tiba-tiba dia ke SPWU gitu kan bisa tau itu gak penting nih gak penting itu buat apa lu tau niat dia bawa kelapa itu buat apa enggak masalahnya kita tau tiba-tiba dia udah kasih jaminan kelapa kan kita kenapa kelapa yang dikasih ya ya karena itu yang ada di bagian depan motornya oh iya 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 jadi bisa jadi dia habis berkebun bisa jadi dia habis dari pasar beli bisa jadi dia pesulap kok pesulap kan ngongolin kelapa tiba-tiba gak ada yang tau betul gak ada yang tau kan betul karena mending kelapa daripada kepala tuh tiba-tiba ya emang saya titip kepala deh nanti saya balik lagi di kesana gak ada kepala di beritanya portable kepalanya ya bisa dicopot-copot lego emang orang lego sama berbi iya bisa dicopot berbi iya lu udah nonton film berbi? belum ada filmnya iya 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 belum nonton tapi tapi pengen? gak menarik dulu sih aku kecil-kecil memang suka main berbi-berbi yang baju boneka gitu yang diposang-pasang bajunya oh iya bener bongkar pasang iya itu waktu kecil tapi sekarang udah liat berbi tuh kayak udah ini cewe banget gitu oh masa seorang laki-laki nonton berbi sih lah kenapa ngajak istri lu momen romantis tau emang kau udah nonton? belum gak gak tau mau ngajak siapa lah bener iya iya sih tapi iya kan kalau nonton sendirian mungkin akan berasa aneh gitu nonton berbi cuma kalau sama pasangan emang seru gak tau belum nyoba ya udah ya udah aku sama istrimu nonton eh jangan dong jangan dong kenapa sama istri saya ya kan pergi nonton jangan sama istri lu kan gak mau gue mau sama istri Bang Rio aja hahaha tapi pede banget dia pake topi koboi ini hahaha ngapain deh pakai topi koboi dari dari bawa kelapa fix dari kebunku dari kebun kelapa dia bukan main-main apa kalau misal tadi dia tidak pake topi koboi kamu bilang bisa saya dia abis main futsal beli kelapa masih jadi mungkin tapi kalau misal dia pake topi koboi berarti fix dia abis dari kebun lah emang gak boleh main futsal pake topi koboi hahaha lah emang ada iya hak orang gitu iya iya suka suka dia iya iya sih tapi berenang mancing berenang dimana orang itu sendiri kalau berenang gak bisa naik motor habis les balet gak bisa kok dah sendiri kok berenam berenang gak bisa oh berenam anjir anjir klesetan dia guys guys klesetan dia waw berenang dia sendiri waw 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 serika 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 keren keren mungkin tapi dia pede juga pengisinya full 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 tank mas jadi 10 ribu aja maksudnya kan ngerogo dulu duit dikantung ada berapa isi sesuai ini tapi memang 10 ribu tuh memang itu seliter udah udah uang bensin banget loh 10 ribu tuh dulu aku pernah di dikasih uang tuh waktu disuruh stand up awal 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 terus dibilang nanti adalah sedikit uang bensin seriusan terus dikasihnya terus tampil habis tampil dikasih 10 ribu kok beneran sedikit uang bensin bener ya betul-betul uang bensinnya dikasih dan sedikit adalah sedikit uang bensin gitu ya mending gua sih mending di ucapin makasih aja daripada cuma dapet segitu anjir ya lumayan lah soalnya jauh tempatnya itu jadi ya lumayan ya kenapa kalau dikasih kelapa kenapa gak air kelapanya itu ya dijadiin bensin gitu bisa gak? gak bisa belum ada tenaga yang pakai kelapa belum ada tenaga 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 surya tuh ada surya apa lo? tenaga surya, tenaga matahari tenaga kemarin apa? dari dari kotoran ada kalau gak salah ha? emang ada? ada tuh ada di kotoran oh iya tenaga kotoran jadiin bahan bakar begitu-begitu oh berarti kalau sebelum jalan maki-maki orang kok begitu? kan kata-katanya kotor 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 wede 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 anjir pertama kedua itu tadi kejadian pertama guys ini kita akan membacakan kejadian kedua nih ini kejadian kedua nih awalnya sudah kocak kocak pencuri pencuri gasak 200 sepatu ternyata sebelah kanan semua pencurian 200 sepatu di sebuah pertokohan pusat kota Juan Cayo, Peru oh di Peru aksi pencurian di Peru tersebut dilakukan oleh tiga orang misterius aksi kriminal pencurian sepatu yang terjadi pada minggu lalu tersebut terekam kamera CCTV nah meski demikian aksi pencurian sepatu tersebut terbilang asal-asalan mereka tidak menyadari jika seluruhnya hanya bagian kanan nah si pemilik toko tuh mengalami kerugian itu yang diperkirakan kerugiannya tuh mencapai lebih dari 13 ribu dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiakan tuh sekitar 190 juta wah itu 190 juta aku dulu subi aja tuh 170 170 oh itu harta kekayaan lu internet battle dulu kok sekarang? sekarang 0 takut dipinjem lu ya 190 duit lu berapa sekarang? mana? duit lu sekarang? ini ada lah ya ada mobil mah dapet lah tidak, belum belum lagi tabung kok semoga bisa beli mobil ada 5 juta ali langsung saja itu nah kasus pencurian unik ini nih sempat tertangkap oleh kamera CCTV yang rekamannya tuh kemudian viral di media sosial jadi di Peru tuh FYP nih kalau kalau yang for your Peru hey cuman sekali keren keren dia ambil sepatu nih dicuri sepatu ternyata sepatu kan enggak, tapi toko sepatunya juga aneh maksudnya biasa kan kalau nyuri sepatu kan udah di kotakin tuh kan sepatu kan dalam kotak nah biasanya kan satu kotak kanan kiri enggak ini mungkin yang sepatu ini tau gak Siko? yang kayak apa? display? bukan apa namanya dispose sepatu katak bukan dia di karung gitu sepatu roda di karung gitu bal balan bal balan ya tapi kan pasti sepasang semua ya mungkin satu bal kanan satu bal kiri enggak kayaknya orang jualan gak seniat itu deh misalkan kanan kiri satu 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 kayaknya enggak deh kayaknya sih enggak ya Li ya kayaknya terus bagaimana menurutmu bagaimana kok sampai bisa ini kanan semua yang diambil bisa jadi pemiliknya emang jualan itu? toko sepatu khusus kaki kanan iya aku kepikiran ya bisa jadi kan aku kepikiran ya di sampingnya ada toko sepatu khusus kaki kiri bisa jadi sebelah-sebelahan iya jadi bisa jadi lo pengen ah kaki kanan aja deh beli yang kiri masih bagus soalnya lah bener kan bisa jadi kan bisa jadi terus curiannya buat apa? curian apa? ini sepatu kanannya kan dia nyuri berapa sepatu? 200 total 200 200 sepatu kanan semua semua buat apa cuma karena dia mau ganti setiap hari sepatu baru yang kirinya cepet rusak iya karena gak ganti-ganti kan akhirnya gak dipake kok mungkin sepatunya itu iya dijadiin gawang iya main bola ya buat main bola di kampung-kampung ya iya mungkin mungkin gak ada kemungkinan itu soalnya kalau misalnya kan kanan-kanan semua gak dipake iya buat dijadiin gawang sedang diukur dulu kan setingkal berapa cingkal sepuluh langkah sepuluh langkah 2 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 10 makanya 200 sepatu kanan semua lebih masuk akal kalau ini yang pencurinya gak punya kaki kiri aduh 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 gelap kok gelap lah masuk akal lagi kan bisa jadi gitu maksudnya iya Nah buat temen-temen pokoknya kalau mau komentar-komentar Mau nelpon-nelpon boleh di 0811 1882 245 Buat ngobrol bareng Ali Akbar yang katanya sebentar lagi akan jalan Stand Up Comedy Tour Kan kamu juga kok Tapi punya aku duluan jadi harus Tau punya aku dulu Iya makanya ini kan gue lagi bridging ke lu Kalau gue lagi lempar ke lu, lu jawab Yes ya kok Betul kok, saya mau jalan Lu mau jalan Stand Up Comedy Tour Kemana aja Ke Kediri Kediri Kediri, Malang Kalau capek duduk Kediri, Malang Kediri, Keduduk Terus kemana? Abis Kediri kota pertama Lanjut kota kedua Kediri terus Malang Kemalang Malang Lalu? Jogja Jogja Purbalingga Purbalingga Mesti gitu Purbalingga Purbalingga Itu kau tau gak kok itu kota Apa-apa jolokannya? Purbalingga Balsam Itu apa? Balsam otot geliga Bukan, benar Purbalingga Jolokannya tuh kota Kenalpot kok Kenapa? Iya emang Karena Banyak produksi Kenalpot kayaknya disana Apa hubungannya sama Purbalingga? Engga Serius Logonya tuh Logo kotanya Maskotnya Kenalpot Karena banyak Ini pabrik Kenalpot disana Purbalingga Bukannya ini ya Apa? Penyanyi Dangdut Purbalingga Siapa? Banyakan penyanyi Dangdut kan? Engga 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 Gresik ya Jember Pantura Pantura Macet Produksi macet Produksi macet Situ Tapi Purbalingga kota kenapa? Abis dari Purbalingga Abis Purbalingga? Bandung Bandung Kota Payem Kota Payem Payem Puan Engga Di Bandung tuh ini Biasanya oleh-olehnya Payem Kalo zaman dulu Oh Payem tuh apa? Payem Aku kira beneran Payem Puan Anjir Ada Payem Tape Masa lo gak tau? Oh Tape yang kecil itu? Itu Tape kecil Tape tuh? Bener sih kalo diragiin Tape deh gitu Tape di fermentasi nih Iya Payem Tapi namanya Payem gak tau aku P-U-Y-U-M tulisannya Ini serius Kayak Citew Reup Citew Reup Bener Citew Reup Citew Reup Citew Reup dibacanya kan Citerap P-U-Y-U-M dibacanya Payem 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 Tau aku Itu Itu Tape Itu Tape Abis dari Bandung Bandung langsung final Jakarta Final Jakarta Wow Tanggal 8 Oktober 8 Oktober Di Usmar Ismail Kocak Kocak Penjahat buron 7 tahun ditangkap Saat melamar kerja jadi polisi Kan belum selesai tadi ko Kan iyo Aku kira kamu tanya Jakarta kocak Iya makanya aku bilang iya kocak ko Ternyata sudah baca itu Gue baca berita Ternyata sudah baca itu Gue baca berita Kirain kamu tanya Jakarta kocak ko Ternyata sudah baca kejadian selanjutnya Tapi tiket lu udah dijual Sudah Dijual di loket.com Bisa dicari temen-temen Ali Akbar Sekarang sudah tiket reguler Alhamdulillah Terima kasih Mulai Mulai apa Tournya Mulai September September Sampai Oktober Sampai Oktober Selamat malam Usmar Ismail Dekat sini dong Dekat sini Iya kan Jadi kelar tapping Bakekok Langsung 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 Dekat Gue juga gitu rencananya soalnya Malah Bakekoknya yang mau gue bawain ke panggung Aku nanti penonton disini aja semua nih ya Boleh tiket Bagus Berita ketiga kocak lanjut dong Penjahat buron 7 tahun ditangkep saat ngelamar kerja jadi polisi Udah tau buron kenapa Kenapa ngelamarnya jadi polisi Maksudnya kan kenapa nggak laundry gitu Admin gitu Oh di Afrika Selatan kejadiannya Afrika Selatan Pria Afrika Selatan bernama Thomas Thomas Cobo Thomas Engco Thomas Engco Thomas Engcobo Umurnya 40 tahun Dia dijuluki sebagai penjahat terbodoh Karena dia buron 7 tahun Terus dateng ke kontor polisi untuk Melamar pekerjaan yang membuatnya akhirnya ditangkep Si Engcobo ini telah buron bertahun-tahun setelah mencuri produk perangkat keras Terus nilai lebih dari 1000 lira Euro Lira atau euro itu? Oh iya Afrika ya Eh Lira atau euro sih itu? Euro kan Eropa Nggak tahu itu lah pokoknya Jadi 2015 dia dipekerjakan untuk ngirim produk perangkat keras ke klien Tapi dia malah ngalahin pengirimannya ke alamat lain Jadinya dia kayak nilap produk gitu lah Maling produk itu Jadi 7 tahun kemudian Dia jalan lewat depan kantor polisi Buat cari tahu tentang lamaran pekerjaan Terkait perekrutan polisi Lamar ada polisi nih lamaran gitu Lamar Ditangkep pada Senin 15 Agustus 2022 Setelah dia mengunjungi Battlesubs Yang untuk menanyakan tentang lamarannya untuk perekrutan polisi Dia mau tes polisi Mau cari kerja Tiba-tiba Ketangkap Karena dia buronan yang udah 7 tahun ya Berani Berani sekali dia Kenapa berani? Maksudnya berani Dia tahu dia buron Tapi dia mendatangi kantor polisi Lebih kebodoh mas Maksudnya dia tahu dia pernah maling Tapi ngelamar jadi polisi Harusnya tunggu diterima dulu ya Diterima di polisi? Iya Setelah terima dia baru nangkep dirinya sendiri Karena dia polisi Saya jadi polisi Tapi saya dulu pernah maling Saya adalah polisi yang baik Saya harus memberantas kejahatan Mana Borgol? Ini dia gini dulu Dia lari dulu kok Lari-lari Tuk Anggap kok Dia tanggap dirinya sendiri Mau kemana kamu? Mau kemana? Jangan lari Lebih ke gila Itu namanya mas gila Ngomong sendiri nanggap sendiri Anjir aneh banget Iya sih bodoh Dia maling terangkat keras nilai Waduh gede juga tuh Harusnya duitnya Mana? Ini seribu apa itu Itu berapa kan? Eh jutaan Ratusan apa sih? Makanya ditanggap Lucu banget Kenapa kepikiran ya ngelamar polisi ya? Maksudnya kan bisa Maksudnya ada kerjaan yang lain Kalau kau tahu kau buronan nih Kenapa kau malah mendekat ke tempat-tempat Yang ada kemungkinan kau bisa ditangkep Nah makanya kayaknya dia bodoh Jadi nggak ngerasa kalau dia Oh ini kan kasus udah lama 7 tahun Dikira orang udah move on Iya Nggak ketahuan lagi Kalau bisa ketahuan Makanya dia ngelamar polisi kan Karena pengen Deketin cewek Halo deh Bisa cacet perawat Tapi emang kami yang kayak gitu kan Polisi Tahu sih gue liat di twitter gue sih Timeline beberapa banyak yang kayak gitu Halo deh Diawali dengan halo deh Kalau sakit kan Rata-rata Rata-rata Anastikas yang didekatin Oh Iya tuh Tikes Anastikas Tikes Oh sekolah tinduan Ini Pokoknya perawat-perawat begitu bidan Itu Karena kebanyakan polisi sama perawat Sama perawat bidan Karena sudah Polisi kan P-nya Perawat Emang iya? Iya Iya Perawat juga P-nya polisi Jadi gitu-gitu aja gue Perawat-polisi Perawat-polisi Keren Respect Ali Akbar Keren Polisi Polisi Itu Tapi kau pernah ada ini apa? Apa? Pernah pengen jadi polisi enggak? Sejujurnya pengen jadi polisi enggak Karena Setelah Gak tahu ya Ini zaman dulu pas gue kecil tuh Gua Dapat dengar dari orang Tes polisi itu salah satunya harus tidur di kamar mayat katanya Dan kau enggak berani Enggak berani Enggak berani disitu Cuma gue enggak tahu bener enggak itu? Nah itu enggak tahu ya Oh lu enggak tahu Pokoknya pendidikan Pendidikannya Keras lah Iya Enggak tahu bener atau enggak Tapi kayaknya itu ditakut-takutin pas gue waktu kecil Tidur di kamar mayat Iya Emang lu berani jadi polisi Tidur di kamar mayat dulu pas Tes katanya Kayaknya buat nakut-nakutin doang Enggak tahu bener atau enggak jadinya Kayak Udah takut duluan Iya Makanya enggak berani Tes Enggak berani karena gue takut mayat Hehehe Takut aja Iya sih Karena polisi kan mereka harus berani dimanapun situasi Tapi harusnya secara logika enggak ada tidur di kamar mayat deh Iya karena Karena Kalau kita pikir-pikir tugas mereka Apa yang Kan membantu masyarakat Iya Masyarakat Enggak tahu juga sih Mungkin ada situasi Di Jaga kuburan mungkin kok Kamanan kuburan gitu Oh iya bisa jadi Iya Tapi gue sempat jadi polisi deh Polisi iya Waktu TK Oh Karena apa Karena Pernah Pernah Ya bentar Cuma tugasnya Iya waktu itu Hanya anak-anak kecil Pawai-pawai Begitu Iya pernah jadi polisi gue Lupa gue Setengah hari Kalau gak bisa Tapi keluarga Keluarga ada yang ini kok Polisi Ada sepupu gue ada polisi Hmm Kalau aku gak ada sama sekali malah Gak ada Gak ada Gak ada sama sekali kita Garis keturunan gak ada polisi Oh ya sepupu gue ada satu polisi Eh Dia sekarang dinas di Di Lampung Itu kan sepupu Kalau dari atas dari kakek buyut Gak ada Gak ada polisi Kayaknya baru dia satu itu Anggota tentara pokoknya yang Dinas-dinas penduduk Gak ada Anggota stand up ada gue Tapi kalau ditarik Ditarik ke atas Yang Yang Ikutin Ini ya Yang lucu Gak ada Semua serius-serius Iya Penjaga toko semua kebanyakan Oh biasa Orang Cina pada umumnya ya Iya Makanya gue yang Ya Pecah telor lah Pecah telor Iya di Keluarga Ya di bidang ini yang kerjanya Agak nyelaneh sendiri gitu Itu pasti Pasti ada Ini loh toko Ada pembicaraan-pembicaraan Dikeluarga Iya kan dari kapan tau Kan gue tuh Lulus kuliah 2011 Itu lulus? Lulus kuliah Itu tuh langsung disuruh jaga toko Sudah baru dia lulus kuliah Mesti kau udah tua banget ya kok ya Waih Mulutnya mas Ke 2011 kau selesai 2012 aku baru masuk Hahahaha Aku baru masuk kuliah kok Hahahaha Kau iya Iya Lulus tahun? Gak lulus Hehehe Hehehe Sok-sok ngatain tua Hehehe Mending gua tua lulus sarjana Hehehe Erwin eskom Gua Lu kuliah muda-muda Gak lulus kuliah Hehehe Mending gak lulus daripada tua Hehehe Hehehe Bentar lagi mati Hehehe 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 Lah umur gak ada yang tau Hehehe Hehehe Lo umur lu berapa sekarang? Umur lu berapa sekarang? Umur lu berapa sekarang? Ini umurku 28 sekarang Oh 28 Kau? Hehehe Hehehe Udah ti Hehehe Jawanya udah beda Aku dengan lanteng bilang 28 Hehehe Hehehe Tiga puluh Enggak mungkin Tiga lapen Hehehe Set tua bener gua Tiga berapa gua? Tiga empat Tiga empat Tapi gak keliatan tiga empat gua kan? Iya keliatan tiga tiga Hehehe Hehehe Tapi Tiga empat Tapi gua kayak ngerasa gak kayak tiga empat secara muka ya? Hehehe Ngerasanya berapa umurnya? Tiga lima Hehehe Lebih tua dong Lebih tua dong Lebih tua dong Tapi serius Apa? Tapi kau saudaramu berapa? Tiga Tiga? Sudah nikah? Satu udah, dua belum Satu gua belum Satu gua belum Berarti Yang paling tua sudah nikah Yang abenya dua belum eh? Belum Laki-laki semua Yang tengah cewek Wih Tengah cewek Oh berarti Oh berarti gua yang paling kecil? Iya Ih kasihan Kenapa kasihan? Kasihan paling kecil Kalau di keluarga kok begitu? Apapun yang kau bilang Pasti respon nenekku Ih kasihan Walaupun kau senang Ceritanya Pasti nenekku bilang Ih kasihan Kenapa kasihan? Nenekku selalu itu almarhum 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 Iya stop belum Belum Apa? Nenekku masalah Nenekku 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 sekarang udah tua banget kok Udah umur tujuh puluhan ya? Lopan puluhan Lah? Lu yang bilang Gimana sih hanya Kok bisa bilang nenek Nenek yang dari Nenek yang dari Papa Mama yang udah almarhumah Oh nenek dari papa masih ada Iya Nah lanjut aja lah kok ya Nenek gua dua-duanya udah gak ada Ih kasihan Lanjut berita keempat Nih konyol nih kok Ini beritanya konyol Pencuri sukses masuk ke TKP Ke KTP Pencuri sukses masuk ke TKP Tapi ketangkap polisi karena ketiduran Ngantuk banget Gadang nonton champion dia Ya iya 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 Ya dia Milanisti Bangun 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 tangan Sudah di borgol Gak gitu Apalagi kalo bangun bangun Tangan udah di grogol Bo got' cowat Badan di cengkareng Kepala di rawa bokor Misal gad poco Jatuhnya dimutilasi Nih pencuri bernama gangster Gangsar Gangsar Arianto Namanya Gangsar Arianto Langsung di Borgol Polisi Gangsar merupakan warga nganjuk Pantes dia ketiduran Iya karena dia nganjuk Pantes Keren Alia akbar keren Tadi kalau saya terlihat 1 detik Kau ambil toko Sudah ada di otak gitu Buru-buru banget sebelah Jawa Timur Oh kepala sekolah Bukan Bukan kepala sekolahnya Kepala sekolah yang memahgoki Kepala sekolah SD Negeri 1 Taman Rejo Blora Hoirul Mahmud menceritakan Awalnya dia memergoki pelaku tidur Di ruang guru Di ruang guru adalah Penjaga sekolah Oh dikira penjaga sekolah Iya Iya yang menerima informasi Dari penjaga sekolah Langsung mendatangi lokasi Dan melaporkan ke polsek tunjungan Oh Oh enggak Oh dari penjaga sekolah Yang lapor ke dia kok Kalau ada orang yang Tidur di ruang guru Di ruang guru Dikiranya ini Petugas Polisi yang datang ke lokasi Membangunkan pelaku Dari tidur Nah di salah satu bangku Di ruang guru tersebut Nah tanpa sedikit pun perlawanan Kedua tangan Akhirnya di borgol Sama polisi Polisi yang periksa kantong celana Itu dia menemukan hasil curian Beberapa Lo tahu enggak yang dicuri apa? Apa tuh kok? Kapur Kok kapur? Alat tulis Di ruang guru Iya kan di ruang guru Barang curiannya di kantong Apalagi Sekecil itu barang Bapan tulis gede Gede Bangku enggak muat Meja apalagi Sekolahnya enggak bisa diangkat Katur Amas pedal satu Yang permanen Biar enggak bisa dihapus Tidak diinterrogasi oleh polisi Pelaku mengaku kebingungan Saat keluar dari ruangan Pelaku yang tak sanggup keluar dari plafon Saat dia masuk ke ruangan tersebut Akhirnya bisa ditangkap dengan mudah Akhirnya ditangkap tukul Iya jadi dia masuk dari plafon Bingung mau keluar Gimana Gak bisa Dia masuk dari plafon ya? Jadi Gimana Terus diber-berang ngantuk Tiduran Ih kesian dia capi sekali Iya Makanya kaget dia pas bangun Kan dibangunin Kira mau dikasih sarapan Gitu Ya kok diborong Nasi uduknya mana? Gak ada Tapi dibangunin lagi nih kok Ya bangun-bangun Katanya mau tidur Anjir jadul banget Nanti dibangunin aja mungkin Dek Dek Mau sekolah Temennya udah nungguin tuh Ini guru-guru udah mumpulin di ruang guru Eh tapi gue sabar kok Ini ada penelpon kok Ada penelpon Ada penelpon yang sudah siap menelpon Dan kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Yang menelpon ini kok Emang siapa yang menelpon? Hari kita lihat siapa yang menelpon disana Halo Dengan siapa dimana? Wah udah masuk suara telponnya tuh Halo Halo Iya halo Iya halo Halo Iya halo Dengan siapa? Kami berbicara Iya halo Ada apa ya Ini mas Masnya yang nelfon mas Masnya yang nelfon Mas yang nelfon ini Oh saya yang nelfon ya Iya mas Ada apa? Saya suka banget sama acara ini mas yang nelfon Oh Suka sama siapa? Suka sama acara ini Oh mas udah ngikutin ya? Udah ngikutin lama ya mas? Iya udah ngikutin Fan sama Mas Ali Akbar Mas Erwin Wih keren Dari kapan ngikutinnya? Iya Dari kapan ngikutin ini? Tadi habis juhur mas Oh Udah lama sih 4 jam ya? 5 jam ya? Lama Iya mas Soalnya kocak banget cerita-ceritanya gitu Ini gue gak tau Ini masnya memuji atau sarkas ya? Enggak mas Beneran mas Jadi judulnya aja udah kocak gitu Judulnya apa? Judulnya apa? Mbak Kekok Apa panjangannya? Ini baca cerita kocak Saya gak tau mas Berarti emang sudah ngikutin lama ya? Iya Iya ngikutin saya mas Ya terima kasih banyak mas Sudah mengikuti Namanya siapa mas? Iya Namanya? Oh iya Iya kan belum kenal Awi mas Siapa? Saya Ahmad Baidowi Ahmad? Ahmad Baidowi Ahmad Baidowi Dipanggilnya? Iya Awi Awi Oh Awi Kayak pengen denger deh nama Ahmad Baidowi Pembulu tangkis bukan sih? Bukan Awi? Bukan mas Itu Tantowi mas Oh Tantowi Tantowi Yahya itu Wih Bukan Tantowi Yahya juga Tantowi Ahmad Oh iya Tantowi Sama Lilian Nansir Iya bener Tantowi Ahmad Mas ada yang mau disampaikan mungkin? Mas dari mana mas? Kalau boleh tau mas? Dari Dari Jakarta Barat mas Saya Oh Jakarta Barat Jakarta Baratnya mana mas? Di Kemanggisan Oh Kemanggisan Saya punya teman-teman tuh banyak mas Di Kemanggisan Jangan-jangan ini temenmu lih Kalau dari suaranya sih Saya gak kenal sih Kalau dari suaranya Serius? Ini temenmu gak? Kayaknya gak Nasi nasi apa yang kotak Tuh dia Nasi kotak Itu lagu saya tuh mas Itu lagu saya tuh mas Jangan berani-berani nyanyi mas Terakhir saya mau nyanyi lagu itu Di-cancel soalnya mas Karena saya telat Karena saya telat Saya suka lagu Apa mas? Saya suka lagu itu Oh iya Makasih mas Itu lagu itu kemarin Kita bikin video klipnya Bertiga Saya Teman saya Sama teman saya Iya iya Saya lihat itu Itu iya Keren mas Mas Awli Terima kasih ya mas Sudah ini Sudah dibolehkan Nelpon ini Saya deg-degan Ini ya Diyongga sama mas Erwin Mas Ali Akbar Iya makasih mas Awli Sehat-sehat selalu Ada mau nitip salam gitu Buat siapa mas Mungkin Iya mau nitip salam aja Buat teman-teman saya Ini kan saya lagi di perantauan Saya mau nitip salam Buat teman-teman saya Oh mas Mas ini merantau Di Jakarta Iya merantau saya mas Dari ternate saya Oh dari ternate Eh logatnya gak gitu Ternate mas Jangan bero Beda-beda Jangan mas Jangan bohong Mas kita berantem aja yuk Jangan berantem lah mas Enggak bukan Mas Ternate Kalau ternate Harusnya dari awal Sudah bicara pakai Mas Ternate dengan saya Maksudnya bu Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi Aku selalu mensupportmu Cendak Terus Itu aja mas Itu salamnya Buat teman saya Cendak saya Cendak saya Kesor Oke 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 Masnya kayaknya Saya kenal deh masnya Iya dari Suaranya kayak kenal gitu Sama masnya ini Kayak gak asyik ya Siapa Gak kenal kan dari suara Wah ini udah Udah melucu nih mas Iya Masnya Ada yang mau disampaikan lagi gak mas Itu aja kayaknya mas Oh iya Ini dari Oh iya Sama ini mas Saya mau cerita Boleh gak mas cerita Boleh 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 Ini masnya mau gantiin siaran Disini aja gak Kalau agak panjang ceritanya ya Emang ada cerita apa mas Ini mas saya pernah Mau Kencan Apa Ilang-ilang suara Halo Iya halo Iya iya Dengar Dengar Iya Waktu itu kan saya mau Kencan sama cewek Terus Sama temen saya Masa saya disuruh bawa ubi celembu mas Terus Kenapa Itu saya kesel banget tuh sama temen saya tuh Kenapa disuruh bawa ubi celembu Gak tau temen saya tuh goblok loh mas Oh Mungkin ini Biar out of the box gitu Kali idenya mas Iya bener sih Dia ngomong kayak gitu mas Cuman menghancurkan kisah cinta saya mas Kenapa menghancurkan Benci saya sama orang itu Karena Karena Semenjak saya ketemu Bawa ubi celembu itu Dia udah gak mau kontek-kontek saya lagi Malu dia Norak katanya Jadikan premis aja mas Apa itu premis mas Premis itu Apa ya Ya apa lo yang buka Emosi negatif dari satu Argumen Pakar Pakar stand up Pakar stand up Itu aja Oke Saya minta bisa Bisa minta doakan Mas Orang yang itu tuh Semoga Apes gitu Enggak mas Harusnya doakan yang baik-baik Iya Karena dia niatnya baik Mas Ini kan akan jadi sesuatu Kedepannya Saya yakin Ubi celembu ini mas Kok mas Saya yakin? Iya kan kita harus Positive thinking Kusnuzon Kita harus Kusnuzon Jadi orang mas Oh gitu Iya Karena saya benci banget Gara-gara itu sama temen saya itu mas Iya pokoknya Kusnuzon aja sama temennya Niat temennya kan Mas Niat temen mas kan baik Mas Owi gitu Mas Owi ya betul mas Feeling saya sih Mas Owi nya nih yang jahat Iya mas mungkin Gini deh mas Intinya mas Jangan anggap cintaku Omong kosong Iya Bener tuh mas Mas Owi Mas Owi Iya Terakhir nih mas Ada 5 juta mas Mas kayaknya mau kasih kerjaan saya mas Ada mas Gimana? Kenapa nangis mas ya Kenapa nangis mas Enggak mas Kenapa? 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 Kenapa nelfon idola Kenapa dipinjemin duit sama idola sendiri mas Ya namanya kebutuhan mas Ya udah saya doakan panjang-panjang disana ya Sukses tengok Amin Sukses terus Panjang programnya Amin Semoga Sumpah yang nginjem duit Amin Ya saya doakan Yang baik-baik juga buat masnya Mas juga sukses selalu Semoga gak sakit pada saat numbu giginya Sehat-sehat pokoknya ya mas ya Amin Amin Jangan terlalu persatuan mas Kayaknya doanya Ya kan kalau punya anak Anak mau numbu gigi kan didoain gitu Biar lancar numbu giginya Iya mas Terima kasih banyak ya mas Erwin Mas Alian Sehat-sehat selalu ya mas Ayo senyum dulu mas Boleh gak mas Enggak harus ditutup Kita mau lanjut konten ya mas soalnya Iya Ya udah saya dengerin aja ya Senyum dulu Senyum dulu Senyum dulu Kita foto Satu Dua Tiga Kan gak kelihatan Kan gak kelihatan mas Ini bukan video call Masnya goblok ya Eh Mas Kok ngatain Siapa sih ini Mulutnya Dijaga mas Mas itu Mas itu perantau Iya 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 maaf 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 Jakarta keras mas Hati-hati Iya Ingat siapa Iya ya Saat-saat ya Membuat langit musik Semoga sukses terus Langit musik Gak ada matinya Amin Ini mas Erwin dan Mas Ali Akbar Selamanya punya program disini Amin Terima kasih mas Mas Owi makasih Jago juga mas yang menjilat ya Skill perantau Emang harus jago menjilat ya mas ya Ini kan saya bantu menjilatkan mas Oke Iya makasih Terima kasih banyak ya mas Mas Owi Sehat-sehat selalu disana Biarnya Iya biar mas Erwin dan mas Ali Akbar itu Setiap hari gak nanya temennya Dimana Oh Iya Oke 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 mas Terima kasih ya mas Terima kasih mas Nanti minggu depan Telepon lagi ya mas Owi Kalau Kalau slow Kayak begini lagi Iya mas Ini sebenarnya sih Enggak terlalu slow sih mas Ini terlambat bikin konten mas Mau produksi tadi Tapi karena Erwin Mas Erwin dan Mas Ali Akbar Saya nge-fet Yaudah Saya nanya telepon Yaudah Konten kreator masnya Oh masnya konten kreator Yaudah mas Terima kasih banyak Terima kasih ya mas Iya mas Aku selalu untukmu mas Jangan anggap cintaku omong kosong Terima kasih ya mas Mas Owi Iya mas Nanti saya telepon di Erwin juga mas Iya Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Waalaikumsalam Gokil Pada telepon pertama kita Gokil Buat mas Owi disana Sehat-sehat selalu Terima kasih banyak Sudah gabung bersama kita disini Tuh ada yang komen Mau nitip salam juga Tapi takut gak tersampaikan Eh jangan takut tidak tersampaikan Bilang saja Mau titip salam buat siapa Dimana Kita akan bacain Kita akan bacain Langsung saja Wets 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 Lanjut ke berita kelima Langsung Ria di Tiongkok Wah Gue nih Di Tiongkok banyak kurang Bukan 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 Ria di Tiongkok Mencuri uang di kuil Oh bukan Tepat dimananya beda Beda Gue bukan Klaim dapat izin Karena diberi oke Dari Buddha Bagus 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 Karena Buddha kan begini Oke Oke ambil aja Iya Benar 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 gini Dikira Budak Oke Oke Dia Setelah ketahuan mencari uang Di sebuah kuil di Tiongkok Seorang pria menjelaskan Bahwa dia hanya meminjam uang Dan bilang bahwa Buddha Memberinya tanda oke Untuk melakukannya Buda Oke Emang Emang patungnya begitu Bukan dia oke Enggak mas Menurut Jimu News Petugas polisi Di Provinsi Jiangsi Tiongkok Menangkap pria tersebut Seorang penduduk desa Bernama Yemo Karena Kalau ikan Iya Nemo Kalau di jalan ngeliat duit Apa tuh Nemu Kalau Kalau kanker Apa Kemo Karena mencari kotak sumbangan kuil Saat di integrasi Saat di integrasi Saat di Interogasi Saat di integrasi In Pelan-pelan In Te Te Ro Ro Ga Ga Si Si Interogasi Interogasi Saat di interogasi polisi Yang mengaku meminjam uang Tersebut setelah berdoa kepada Buddha Dia menambahkan bahwa Buddha memberinya tanda oke Untuk mengambil uang itu Karena dia mengatakan akan mengembalikannya Karena Buddha begini Buddha begini kan Lo tau gak Buddha begini Pak Iya begini kan Begini kan Gitu ya Oke Panggilnya apa Tuhan ya Buddha Buddha boleh saya ambil Uangnya Uangnya Oke Astagfirullah Ya Aulah lucu sekali Berarti itu Budanya begini Kalau mudanya begini Jangan 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 diambil Atau begini Mudanya begini Jangan itu puja saya Astagfirullah Masalahnya kan semua patlung Buddha sama Iya Berarti kan ada kemungkinan Kalau ini gak di Proses hukum Dia bisa ke kuil selanjutnya Dan memberikan pertanyaan lain Dan tetap di oke Iya Boleh saya menculik Oke Oke Astaga Untungnya dirangkep Karena banyak juga kan yang kejadian Mencuri uang di tempat ibadah-ibadah gini Iya Kayak yang kemarin itu ada pernah di masjid juga Di masjid Gue pernah beberapa kali baca Malahan dia naruh kris Oh iya Kris palsu ya Kris palsu Malahan yang masuk ke rekening dia Iya bener Ada beberapa titik dia pasang Banyak banget itu tuh Iya bahaya kan krisnya Oh iya Karena sekarang kan udah ini Apa Cashless Ya digital gitu Jadi Dia buat kris sendiri Terus Sempat mahat-mahat gitu kan dia Bukan itu kris ini pedang kok Beda Kris ini Bagi barcode Bukan itu Beda Bukan itu yang lu maksud Bukan 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 Aih 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 Gua pikir kris itu Bukan Empu gandri Bukan Tantular Beda Ini ada barcode begitu Oh ada barcode Oh di krisnya digambar barcode Enggak juga Beda ini dia Itu ada Oh barcode Bukan gitu Terus ada isinya Semi Badai Gitu-gitu Kris pati Tatapannya kayak Ayo kok Ayo kok Makan ini kok Makan kok Ada Semi Badai ini kok Kris kok Kris pati Matanya berbicara Kalau berita penjurian yang terakhir gue baca Ini ada dia mau maling di kotak amal Di dalam kotak amalnya kayak kesetrom Atau ada penjepit tikus gitu Kalau enggak salah Oh iya Iya jadi kesakitan Dia langsung ketahuan di CCTV Aduh Aduh Goblok Mencuri salah gitu Kayaknya apalagi Kecipit perangkap tikus itu sakit banget loh itu Iya jadi ketahuan Tapi salah satu ide bagus juga Biar enggak ada yang nyuri kan Iya sih Ditaruh itu Tapi ini gokil cik oke 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 ambil ya Oke Ini Kalau ada penyanyi Indonesia Bisa tur ke Cina juga Kok bisa Ayo titu Titu Oke Bilang saja Oke Terima kasih pendengar Pak Ekok Sudah dengerin kita selama satu jam Enggak terasa sudah satu jam berlalu Sudah satu jam Sudah satu jam saatnya Cepat sekali Oke silahkan lanjut berita selanjutnya Oke Terima kasih buat temen-temen Pak Ekok yang udah dengerin Jangan lupa subscribe Youtubenya Eljuk Entertainment Betul sekali Bisa share ke temen-temen Bisa komentar-komentar Komentar-komentar Share-share bisa guys Potongan-potongan ambil Pasang di TikTok Boleh Potong yang tadi yang oke tuh Oke Mau kasih tantangan juga boleh Silahkan tinggalkan kolom di Eh tinggalkan kolom Tinggalkan Tinggalkan komentar di kolom komentar Gitu Jangan lupa subscribe Youtubenya Kita ketemu lagi di hari Kamis depan Hari Kamis depan Jam 5 kita live Tayangan ulangnya masih bisa Ditonton di Youtube Eljuk Entertainment Yoi Saatnya kita pamit Dari Bakekok Saya Ali Akbar Saya temennya Ali Akbar Bilang nama dong Bang Bang bilang nama dong Bang Saya Erwin Wuk Sampai jumpa Sampai jumpa